Halo, kawan-kawan. Di sini ada soal. Salah satu contoh emulsi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah di sini sebelum kita mencari contoh dari emulsi, maka perlu kalian ketahui tentang sistem koloid, yaitu suatu campuran heterogen dari dua zat atau lebih karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan terdispersi atau tersebar. Dan emulsi di sini itu termasuk ke dalam sistem koloid. Kemudian di sini, itu ada fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Medium pendispersi, zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Maka untuk mengetahui contoh emulsi, kita lihat pada tabel ya, di sini ada fase terdispersi, fase pendispersi. Untuk fase pendispersi itu sama artinya dengan medium pendispersi. Lalu ada jenis koloid dan contoh koloid. Kita lihat jenis koloidnya itu pada emulsi di sini. Di sini untuk contoh emulsi itu ada santan, mayonese, susu. Maka kita lihat pada opsi pilihan jawabannya. Dan untuk emulsi ini, dia fase terdispersinya adalah cair. Dan fase pendispersi atau medium pendispersinya adalah cair. Maka kita cek untuk opsi pilihan A, kabut. Di sini salah ya, karena kabut di sini itu termasuk jenis koloid aerosol. Lalu untuk sabun. Di sini juga salah ya, karena di sini untuk sabun itu jenis koloid buih. Karena di sini contohnya itu ada buih sabun. Lalu untuk mutiara, di sini juga salah. Karena mutiara di sini itu termasuk jenis koloid yaitu emulsi padat atau gel. Di sini contoh lainnya itu mutiara. Karena pada contoh yang kita tampilkan di sini ada keju, margarin, jeli. Dan contoh lainnya adalah mutiara. Maka di sini adalah salah. Karena yang ditanyakan adalah contoh dari emulsi. Kemudian untuk D, santan. Santan di sini berarti benar ya, dia termasuk emulsi. Lalu untuk E, lem. Lem di sini, dia termasuk jenis sol. Yaitu sol di sini contoh lainnya, tinta, cat, pasta, gigi, dan lem. Jadi untuk E, salah. Maka salah satu contoh emulsi yang sering kita jumpai, berarti di sini adalah jawabannya D. Sampai jumpa di soal berikutnya.